Hai guys, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Eden Lake. Film ini rilis pada tahun 2008. Sebelum mulai jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya ya guys. Oke lah, daripada penasaran kita langsung saja intro. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang guru TK yang bernama Jenny. Sepulang mengajar Jenny dijemput oleh pacarnya yang bernama Steve. Rencananya sepasang kekasih ini akan mengisi liburan mereka ke Eden Lake yang berada di pelosok kota. Karena perjalanan yang sangat jauh, mereka pun memutuskan untuk beristirahat di sebuah motel kecil. Keesokan harinya mereka pun melanjutkan perjalanan. Hingga pada akhirnya sampailah mereka di gerbang Eden Lake. Namun untuk sampai ke danau itu, mereka harus melewati hutan yang begitu luas. Bahkan mobil mereka tak bisa masuk sampai ke danau itu. Alhasil mereka pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Saat di perjalanan, mereka bertemu dengan seorang anak remaja yang bernama Adam sedang mengumpulkan serangga. Di sana Jenny mengajak Adam untuk mengobrol. Sayangnya Jenny dicuekin oleh Adam. Singkat cerita saja, akhirnya Jenny dan Steve pun sampai di danau itu. Tak berselang lama, datanglah sekelompok anak remaja. Di saat Steve menyelam, Jenny diganggu oleh anjing milik anak remaja ini. Karena hal itu, Steve pun memperingati anak remaja ini untuk menjaga anjing mereka. Namun yang terjadi, para remaja nakal ini malah meledek Steve. Sadar kalau yang dilawan Steve ini anak di bawah umur, Steve pun memutuskan untuk mengalah. Tanpa terasa, sore pun tiba. Jenny dan Steve pun berbagi tugas. Yang mana Jenny mengumpulkan kayu bakar. Sedangkan Steve mendirikan tenda. Pada saat mencari kayu bakar, Jenny merasa ada seseorang yang mengintai dirinya. Pada malam harinya, mereka berdua pun bersantai. Lagi-lagi, Jenny merasa ada seseorang yang sedang memperhatikan mereka. Namun Steve mengatakan, mungkin itu hanyalah seekor bagong saja. Kesokan paginya, mereka menemukan makanan mereka. Sudah membusuk dipenuhi dengan serangga. Karena hal itulah, mereka pun pergi ke kota untuk membeli stok makanan. Sialnya, ban mobil mereka dirusak oleh botol yang ditinggalkan anak remaja nakal semalam. Syukurnya, Steve membawa ban cadangan. Setelah membeli stok makanan, tanpa sengaja Steve melihat sepeda BMX yang dikendarai anak remaja kemarin. Steve memutuskan untuk mampir ke rumah itu. Rencananya, Steve akan memberitahu kenakalan anak remaja itu ke orang tua mereka. Sayangnya, di rumah itu sedang kosong. Di luar rumah, Jenny dikagetkan dengan kedatangan pemilik rumah. Ternyata, itu adalah rumah orang tua Brett, yang merupakan pemimpin remaja nakal itu. Sebelum Steve meninggalkan rumah itu, Steve melihat sekelompok anak remaja nakal ini sedang menyiksa seekor hewan. Setelah itu, mereka pun kembali ke danau. Setelah sampai danau, sepasang kekasih ini pun langsung mandi bersama di danau. Setelah selesai mandi, mereka baru menyadari bahwa salah satu tas mereka hilang. Padahal di dalam tas itu berisi kunci mobil, telpon, dan dompet milik Steve. Karena hal itu, mereka pun langsung mengecek mobil mereka. Hasilnya, mobil Steve sudah hilang. Lalu Steve dan Jenny pun mencoba mencari mobil mereka. Namun, tiba-tiba saja... Ternyata pelakunya adalah Brett dan teman-temannya. Pada malam harinya, Steve dan Jenny menemukan sekelompok anak remaja nakal ini sedang menyiksa seekor bagong. Melihat itu, Steve pun langsung menghampiri mereka. Di sana, Steve meminta kunci mobil miliknya secara baik-baik. Namun, dengan lagaknya, Brett beserta anggotanya malah menantang Steve untuk berduel. Hingga pada akhirnya, tanpa sengaja, Steve membunuh anjing Brett. Karena kejadian itu, Steve meminta maaf. Namun, Brett sudah terlanjur murka. Karena anjing kesayangannya sudah tewas. Karena hal itu, Brett pun langsung melemparkan kunci mobil Steve. Setelah itu, Steve dan Jenny pun kabur ke mobil mereka. Brett dan kawan-kawan pun tak tinggal diam. Mereka mengejar Steve dan Jenny. Sayangnya, mobil Steve malah terposok. Kesempatan ini pun dimanfaatkan para remaja nakal ini untuk melempari mobil Steve. Syukurnya, Steve dan Jenny berhasil lolos. Namun, tak berselang lama, mereka malah menabrak sebuah pohon. Yang mengakibatkan tangan Steve terluka. Karena tertusuk sebuah ranting. Di saat yang genting seperti ini, Steve menyuruh Jenny untuk kabur mencari bantuan. Tak lama kemudian, para remaja nakal ini berhasil menemukan keberadaan Steve. Di pagi harinya, Jenny menemukan Steve sudah diikat di sebuah batu dengan kawat berduri. Sebenarnya, teman-teman Brett tak tega melihat keadaan Steve. Namun, mereka tak berani melihat Brett yang merupakan seorang psikopat. Bahkan dengan kejamnya, Brett menyuruh semua teman-temannya untuk menikam Steve secara bergantian. Sedangkan Pat ditugaskan Brett untuk merekam aksi keji mereka. Melihat itu, Jenny mencoba miskol ke HP Steve. Dan benar saja, perhatian anak remaja nakal ini pun langsung tertuju kepada Jenny. Di saat yang bersamaan, Steve berhasil melepaskan diri. Sedangkan Jenny berhasil melukai para remaja ini. Setelah itu, Jenny berhasil menemukan Steve yang sudah berhasil mengambil beberapa obat di mobil. Lalu Jenny mengajak Steve untuk sembunyi di sebuah tempat. Di tempat inilah, Jenny langsung mengobati Steve. Sayangnya, Steve sudah kehilangan banyak darah. Dan tanpa sengaja, Jenny menemukan sebuah cincin di saku Steve. Steve membuat pengakuan bahwa ia ingin melamar Jenny di danau ini. Jenny pun bingung. Antara sedih dan senang. Tak lama kemudian, para remaja nakal ini berhasil menemukan tempat persembunyian Steve dan Jenny. Syukurnya Jenny dan Steve dengan gercep sembunyi. Setelah para remaja nakal ini pergi, Jenny berencana akan mencari bantuan ke kota. Sebelum pergi, Jenny memakai cincin Steve sebagai tanda bahwa Jenny menerima lamaran Steve. Di saat Jenny mencari jalan ke kota, kaki Jenny malah terkena benda tajam. Dan secara spontan, Jenny pun berteriak. Dan suara Jenny terdengar oleh anak remaja nakal ini. Syukurnya Jenny berhasil sembunyi. Lalu Jenny mencoba mengeluarkan benda tajam itu dari kakinya. Setelah itu secara tak terduga, Jenny bertemu dengan Adam. Jenny pun meminta tolong ke Adam untuk menunjukkan jalan keluar. Awalnya Jenny percaya dengan Adam. Namun siapa sangka, ternyata Adam mengkhianati Jenny. Secara diam-diam, Adam sudah memberitahu Brad dan kawan-kawan tentang keberadaan Jenny. Ternyata Adam melakukan ini agar ia bisa masuk ke dalam geng Brad. Melihat Brad dan kawan-kawan, Jenny pun mencoba kabur. Namun. Setelah Jenny tersadar, ia sudah diikat dengan Steve yang sudah tewas. Rencananya Brad akan membakar Jenny dan Steve secara bersamaan. Di sana semua temannya Brad gak setuju dengan rencananya. Namun dengan licik, Brad mengancam teman-temannya. Dengan mengatakan, Jika kalian gak setuju dengan rencanaku, Kalian tetap saja di penjara. Karena Pat sudah merekam perbuatan keji kita terhadap Steve. Setelah itu Brad menyuruh Adam untuk membakar Steve dan Jenny. Di saat api menyala, Jenny berhasil melepaskan diri. Lalu dari kejauhan, Brad mengancam Jenny. Dengan mengatakan, Jika kau kabur, aku akan membakar Adam. Jenny yang tak ada pilihan pun memilih untuk kabur. Sedangkan Adam dibakar oleh Brad. Pada saat kabur, Tanpa sengaja Jenny menemukan peta hutan ini. Setelah itu, Jenny sembunyi di tong sampah. Karena Jenny mendengar anak remaja nakal ini datang ke arahnya. Setelah anak remaja nakal ini pergi, Jenny keluar dari persembunyiannya. Dan tanpa diduga, Jenny membunuh salah satu teman Brad yang hendak membantunya. Pada malam harinya, Brad dan kawan-kawan menemukan temannya yang tewas tadi. Di sana salah satu teman Brad menyalahkan Brad atas kematian temannya ini. Setelah itu, Brad meminta HP Patch. Karena tak terima, Brad pun memukul temannya ini hingga tewas. Sedangkan Patch memutuskan untuk kabur. Kembali ke Jenny. Tanpa sengaja Jenny bertemu dengan seorang pria. Pria ini merupakan kakaknya salah satu teman Brad. Jenny pun menumpang di mobil pria ini. Setelah pria ini menemukan adiknya, Jenny pun kabur menggunakan mobil pria ini. Karena merasa geram, Jenny dengan sengaja menabrak Patch hingga tewas. Setelah Jenny berhasil sampai kota, Jenny merasa frustasi. Hingga pada akhirnya, Jenny menabrak sebuah mobil. Lalu Jenny jalan menuju halaman belakang rumah warga. Yang kebetulan di sana sedang ada pesta. Para warga pun langsung menolong Jenny. Dan secara kebetulan, para warga ini merupakan orang tua dari anak remaja nakal tadi. Tak lama kemudian, ibunya Patch mendapat kabar bahwa anaknya telah meninggal karena dibunuh oleh Jenny. Mendengar itu, tentu saja para warga menjadi murka terhadap Jenny. Sedangkan Brad disuruh ke kamar oleh ayahnya. Di scene akhir, kita akan diperlihatkan Brad menghapus rekaman yang ada di HP Patch. Setelah itu, Brad bergaya dengan sombong di depan kaca. Dan cerita pun selesai guys. Sekian untuk video kali ini. Jika terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf. See you next video guys. Wassalam.